Intro Mengagetkan, ajakan pertobatan Kifulan Sen kepada pendukung Prabowo Kifulan Sen ternyata pertobat Tidak garang dan meledak-ledak seperti biasanya Suaranya lembut, ramah, dan tatapan matanya bersahabat Namun yang lebih penting, ia sudah balik kanan Mengambil arah berlawanan dengan menolak jalan ngawur Prabowo terhadap hasil pemilu Penegasan itu diperlihatkan Kifulan dalam pemeriksaannya selama 14 jam Di Direkturat Reserteri Kriminal Khusus atau DITRES KRIMSUS Bulda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus Egi Sujana pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Pukul 11.00 PIB sampai pagi tanggal 17 Mei Mengapa Kifulan tiba-tiba berbalik? Apakah takut cocok dengan pasar-pasar makar seperti dikenakan kepada Egi? Mungkin saja iya, mungkin juga bukan Yang bisa dipastikan ialah bahwa Kifulan sudah melakukan perenungan terhadap banyak hal Mulai dari dirinya sendiri yang sudah sepuh dan pensiunan DMI Hubungan dengan negara, resiko-resiko yang dihadapi Kalau terus bersekutu dengan gagasan Depor Power Alir Rais, Rizal Ramli, Prabowo, dan para pencundang dalam tubuh paslok 02 Sangat mungkin ia diingatkan oleh Sabta Marga dan sumpah prajurit ABRI atau TNI Yang pernah dikerarkannya ketika diterima menjadi anggota TNI 7 poin dalam Sabta Marga dan 5 poin jadi prajurit Barangkali mengiak keras di lubuk hati dan mendesaknya untuk kembali ke jalan yang benar Mendukung NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Untuk kepada hukum dan memegang teguh disiplin ke prajuritan Bertakwa kepada Tuhan yang maesah Membela kejujuran, kebenaran, keadilan, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa Adalah beberapa pokok ikrar yang sudah lama mengendal di alam bawah sadar di flan Lalu rame-rame memperontak memaksa masuk ke alam sadar di flan Pemimpinan besar pemberontakan ikrar itulah yang membuat di flan terperanjak Membuat maluri kemediteran yang masih mengalir dalam darahnya memaksanya berbalik arah secara sekontak Mengingatkan Prabowo setelah diperiksa selama 14 jam di flan tampak segar Raut wajahnya bersinar, membersitkan cahaya optimisme Ia berkesimpulan bahwa tidak ada gunanya berbuat yang aneh-aneh Ia berharap agar Prabowo plus para pendukungnya menghargai, menerima, dan mengakui kebenaran proses perhitungan suara di KPU Siapa yang nantinya menang, entah paslon 01 maupun 02 perlu diterima sesuai dengan kebentuan hukum yang berlaku Apabila tidak diterima, perlu disanggah melalui jalur hukum Ia mengaku bahwa sebagai warga negara perlu memperjuangkan keadilan dan kebenaran Namun dalam perjuangan itu jangan nawur Harus didasar pada ketentuan hukum yang berlaku Disadari entah tidak, diakui atau tidak, sikap tersebut dialamatkan kepada Prabowo dan KPU Paselem 02 Ia mengingatkan sekaligus mengajak Prabowo bertobat Jangan mau dikekang, perlu segera melepaskan diri dari cengkraman pikiran keliru para pendukung Teman-teman lain juga turut diajak oleh Kiflan Saya juga menyerukan kepada yang berpikir sama dengan saya Saya sampaikan, mari kita sesuaikan diri dengan undang-undang dan keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku Ujarnya di depan wartawan Kiflan mengingatkan Prabowo bahwa cara-cara yang selalu digauhkan para pendukungnya nawur Hal itu bukanlah jalan yang patut ditempuh oleh siapapun Juga oleh pensiunan TNI Selain melawan Sabta Marga dan Sumpah Praturi Sekaligus melawan negara yang mereka bela mati-matian waktu di TNI Mungkin saja Prabowo menilai sikap Kiflan sebagai pengkhianatan pada dirinya Namun Prabowo perlu ingat bahwa tidak semua orang yang mengaku teman yang selalu menempel dirinya dalam serangkaian proses pemilu adalah sahabat baik atau sahabat sejati Sahabat sejati adalah orang yang turut berbahagia di saat sahabatnya mendapatkan kebahagiaan dan yang berani menegur dan memberikan nasihat di saat sahabatnya melakukan kesalahan Kiflan mengingatkan bahwa menolak hasil pemilu dengan melawan hukum adalah keliru Resikonya sangat besar Bukan saja soal pidana penjara bertahun-tahun atau tenggelamnya nama baik yang telah ditangun bertahun-tahun seperti prajurit TNI di bawah pembukaan catatan guru Yang lebih utama ialah bangsa dan negara kita rusak Rakyat yang tak berdosa bisa menjadi korban sia-sia Terima kasih Plus Terima kasih telah menonton!